Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk memulai budidaya ikan nila sistem bioplok baiknya skala besar maupun yang skala kecil sebenarnya sedari awal yang perlu ditentukan secara asumsi berapa target panen yang diinginkan oke sahabat konsursium begini penjelasannya mungkin sahabat konsursium bertanya kenapa tidak menentukan dulu air atur jenis air atur yang digunakan berapa tekanannya dan berapa jumlah kolam yang digunakan sebenarnya ada alasan kenapa saya mengatakan bahwa yang perlu ditentukan lebih dahulu adalah target panen sebenarnya target panen disini ada dua yang saya maksud yaitu satu total berat keseluruhan ikan dua dan masa pemeliharaan misalkan sahabat konsursium menginginkan target panennya sebanyak 200 kg dengan asumsi ikan kita naik lima ekor per kilogram atau sesuai keinginan pasar di daerah masing-masing maka kita sudah bisa menentukan jumlah kolam padat tebar dan air atur anggaplah lokasi kita hanya muat satu kolam D4 untuk mencapai panen 200 kg dengan berat lima ekor per kilogram maka tebar benihnya minimal 8 cm dengan padat tebar 100 ekor per meter kubik dengan menyesuaikan poluma air kolam D4 sebanyak 10 kubik atau 10.000 liter air jadi total benih ikan yang dibutuhkan sebanyak 1000 ekor sahabat konsursium sampai disini belum selesai sahabat konsursium disinilah banyak diantara kita yang menyepelekan hal ini diketahui sesuai praktik yang ada banyak diantara sahabat konsursium pada awalnya termasuk saya menganggap bahwa budidaya ikan nila sistem bioplop cukup memakai air atur seadanya setahun yang lalu saya memulai usaha ini saya sudah empat kali membeli air atur sahabat konsursium dari harian terkecil ACO 003 LP 60 LP 100 sampai sekarang saya sudah memakai Yasunaga LW240 ini untuk kepentingan masa pemeliharaan dan memenuhi target panen sahabat konsursium kesimpulannya bahwa kegagalan paling utama saya waktu itu ada dua yaitu penggunaan probiotik yang salah dan penggunaan air atur di bawah standar bioplop dimana untuk mencapai target panen tiga bulan dengan ukuran benih 8 cm dibutuhkan tekanan air atur 30 liter per menit saya sudah pernah pakai satu ACO 003 untuk kolam dua kali tiga satu LP 60 untuk satu kolam D3 satu LP 100 untuk tiga kolam D3 dari semuanya itu sahabat konsursium ternyata target panen itu masa pemeliharaannya maupun targetnya untuk memenuhi lima ekor per kilogram selama tiga bulan mulut menjadi 4,5 bulan sahabat konsursium jadi kepada sahabat konsursium yang baru mau memulai atau belum baru mau mempersiapkan budidaya ikan ila sistem bioplop baiknya bisa menentukan dulu target panennya baik dari total berat keseluruhan ikan maupun masa pemeliharaan baru menentukan jumlah kolam padat tebar dan air atur yang diinginkan karena kenapa sahabat konsursium tadi saya sudah menjelaskan sesuai dengan pengalaman saya pepatah mengatakan kegagalan pengalaman adalah guru terbaik jadi sahabat konsursium tidak semestinya harus gagal untuk mendapatkan pengalaman cukup mengambil pengalaman dan orang lain untuk bisa memulai usaha ini demikian sahabat konsursium wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih sudah menonton! terus biasa dikhan